Pemirsa bursa nama calon wakil Bupati Merangin terus saja ada perubahan padahal waktu bisa untuk memilih wakil Bupati tidak lama lagi atau sekitar 2 bulan Belakangan ini muncul lagi satu nama baru yakni Asrullah Sejak ditinggal Al-Haris menjadi gubernur Jambi dan Masuri dilantik menjadi Bupati Merangin kursi wakil Bupati Merangin masih kosong Hal ini tentu saja menjadi rebutan partai koalisi pengusung Al-Haris dan Masuri pada pemilihan Bupati Merangin yakni Golkar, P3, dan Hanura untuk mengusulkan kadar terbaiknya mengisi kekosongan wakil Bupati Merangin Walaupun partai koalisi sejak September lalu mulai mengusul kadar terbaiknya namun hingga kini proses tersebut masih terus dilakukan masih banyak tarik ulur kepentingan dan pengusulan ke DPP partai politik sering dilakukan dengan nama-nama yang berbeda Waktu untuk bisa melakukan pemilihan wakil Bupati hanya tinggal sekitar 2 bulan lagi Saat ini nama baru muncul lagi dalam bursa wakil Bupati Merangin yakni Asrullah yang saat ini sudah mengantongi rekomendasi dari Hanura sedangkan nama yang lama masuk dalam bursa masih ada Nilwan Yahya yang telah mengantongi rekom dari P3 dan Hanura Selain itu ada Heri Esmoza yang mengantongi rekomendasi dari P3 sedangkan partai Golkar belum sama sekali mengeluarkan rekomendasi Ketua DPD partai Golkar Merangin Herman Effendi mengatakan melihat nama-nama rekomendasi yang telah dikeluarkan partai koalisi pihak partai Golkar kembali mengajukan nama-nama baru Ada 4 nama yang diajukan yakni Heri Esmoza, Ramaini, Nilwan Yahya, dan Asrullah Menurut informasi dari DPD, ada nama baru yang DPD, Kabupaten, melalui provisi berkirim lagi nama Kenapa ini nama kita kirim? Hak dari pedoponisi itu kan ada Muncul ketika saudara jurulah SHMH mendapat rekom dari Hanura Artinya saudara bajulullah mempunyai hak juga yang sama dengan teman-teman yang lain Riko Saputra, JAK TV, melaporkan